Intro Setelah menjalani pemeriksaan 10 jam sejak pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ketiga orang pejabat desa Ratu Abung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara langsung dijebloskan pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara ke sel tahanan rutan kelas 2B Kota Bumi pada selasa malam 23 Juli 2019 pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ketiga tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut adalah Okdom PJ Kepala Desa Zainal Pardi, Sekretaris Desa Sabardi, dan Kepala Desa Periode 2016 Menija pada pencairan tahap pertama dan pada pencairan tahap kedua yang dilakukan oleh Sekdes bersama PJ Kades karena saat anggaran itu berjalan, Kepala Desa telah habis masa jabatannya Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan kerugian negara sebesar 78 juta rupiah sehingga pihak Kejaksaan menyimpulkan dugaan korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat desa Ratu Abung tersebut terkait dana alokasi dan desa-dana desa yang pada tahun 2000, pada saat itu tahun 2016 hari ini tiga Pak Kades, Kades Lama, dan PJ Kades, dan Sekdes Sastra Sudadi melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati